Mulai ada komunitas-komunitas bonek-bonek yang sekarang, yang juru tidak pernah dijumpai. Ada panti asuan bonek, kan ada panti asuan bonek di sana, ada pondok pesantren bonek dan sebagainya. Akhirnya mereka dengan sendirinya tidak malu sama sekali dan justru ingin menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu adalah seorang bonek. Akhirnya tidak hanya sekedar supporter persepaya, mereka justru menemukan jati dirinya itu, artinya itu juga dipandang oleh publik, masyarakat umum bahwa mereka bangga menjadi bonek. Gayamu mau seperti apa tidak ada masalah, mau pakai sarung, mau pakai sandal, mau ngodol dan sebagainya. Yang penting tidak merugikan orang lain, yang penting tidak melakukan penjaraan terhadap orang lain dan sebagainya, pencurian dan sebagainya itu. Istilah gaono bonek yang paling bonek atau tidak ada bonek yang paling bonek itu menunjukkan bahwa memang hakikatnya mereka adalah semuanya supporter persepaya.